Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di channel Raden Dika Jadi malam ini gue mau naik riding ya, sekalian mau ke rumah keluarga Dan ada perlu juga ya sekalian gitu Jadi naik riding ini aku tipis-tipis aja lah ya Dan sekalian mau ngebahas yang masih hangat dibicarakan di dunia permotoran ya Permotoran firing, yoi kira-kira apakah itu? Motor CBR 2021, 150 cc, udah hadir di Indonesia guys Cuman ya launchingnya masih online ya Aduh gak pake helm lagi Jadi karena pandemik ini mungkin ya gak kunjung kelar jadinya launchingnya ini online ya guys Jadi dijelaskan secara virtual Aku kaget ya, sempet kaget dari desainnya Aku kira sih gak apa ya Ada inovasi gitu loh, ada inovasi yang gak seperti yang kemarin desainnya gitu kan Ternyata aku pas liat kemarin di Youtube ya Di salah satu Youtuber Justru malah CBR 150 tuh flok banget sama CBR 250 guys Gila ya Yoi flok banget ya Dari Yang keliatan itu dari mukanya guys Ya betul Dari muka Dari muka, dari mata maupun DRL itu sama persis Apalagi dari DRLnya itu dipake untuk rating ya Itu persis banget CBR 250 ya Dari belakangnya juga stoplame nya juga sama ya Yang membedakan disini adalah Kena portnya aja Kena port sama sesinnya Yoi Gila sih Tapi harganya lebih tinggi lagi dibanding kemarin guys Kalau kemarin sekitar 33 juta ya 34 ya Ya gak kalau gak salah loh ya Atau gak 37 kalau gak salah ya Tapi kalau salah koreksi aja ya Itu ya shock breaker teleskopik Terus masih assist class ya Terus belum ada ABS dong Dan sekarang Ya sesuai lah ya Karena 2021 Pastinya orang-orang ini inovasi guys Dari pihak produk Honda Itu inovasi guys Yoi Jadi Dari tampaknya Seperti CBR 250 Kaki-kakinya pun diganti juga Seperti CBR ya Yang menggunakan Upset down ya Atau dibilang ya USD Gila Upset down Kalau bisa lebih mencengangkan lagi 150 itu sudah pake ABS guys Ya meskipun Kalau dari sekarang-sekarang sih Motor metik pun sudah pake ABS ya Cuman untuk 150 firing Mupun 150 Neket Belum ada yang pake Namanya Rem ABS guys Jadi suatu inovasi Dua 2021 Banget ya Gila sih Dia sudah Wah Terlihatan Dia sudah pake Slipper clad guys Dia hampir Menyerupai produk sebelah ya Yoi Seperti kayak Ya R15 Ginoan Dia sudah pake Slipper clad ya Gila Slipper clad itu Dia mengurangin Daya pengreman Pengreman mesin Atau engine brake mesin ya Ya turun dari gigi 3 ke 2 Itu tuh Nggak seberapa Nahan dibanding Pake sleeper clad ini guys Yoi Itu yang menjadi kelebihan Dari Honda CBR 150 ini ya Terus Yang sangat disayangkan Ya Mesin yang masih Sama Yang belum ada inovasi Atau perubahan sama sekali ya Tapi sih Aku harap sih Semoga nggak ada yang Katanya tuh Masih kotok-kotok Kotok-kotok Dan Nggak emang bener Ada motor CBR Temen gue tuh Dia mesinnya Kotok-kotok Kotok-kotok gitu Nggak tau itu Tensionernya Nggak tau Apanya gitu ya Itu meskipun Nggak terlalu ini Tapi Ganggu banget ya guys ya Dari suara maupun performa ya Itu kerasa Mungkin kerasa banget Kalau nggak salah motor CBR 140 yang Non ABS itu dibandut Sekitar 35 juta Kalau nggak salah 35 juta Kalau nggak salah guys Yoi Terus itu Untuk yang ABS itu Sekitar 40 jutaan guys 40 juta lebih lah ya Gila ya Itu mahal Karena ABS-nya aja 5 juta dong Bedanya ya Tapi Untuk Apa ya Untuk Sesi yang cukup Tinggi ya 1150 tuh Perlu sih Namanya buat rem ABS itu Yang namanya 1150 tuh Perlu banget guys Kerem rem ABS gitu ya ABS ya Auto brake system Jadi kalau kita ngerem itu Dia nggak langsung Mengunci gitu Jangan langsung ngunci Kayak rem rem pada Biasanya guys Gitu Ini BTW sepi banget ya Apa karena hari biasa Kali ya Oh iya Ini malam jumat Wih Malam-malam Sepedaan Oh iya Ini aku baru ingat Ini malam jumat guys Pantes Nggak terlalu rame ya Ini sudah 5 kg Wow Kita coba ya Pulang pergi Apakah cukup nih Bensin Atau nggak Kita coba Tes Hah Iya guys Jadi CBR150 tuh Bener-bener Plug banget Sama CBR250 Dan Ya mungkin Dari pihak Honda Sih bagus aja Ya sebenarnya Jadi orang-orang Yang belum bisa Top Sakit Yang belum bisa Kebeli Motor CBR250 Yang mereka bisa Ngerasakan Feel Impressionnya Dari motor CBR250 Dari Dari mukanya Dari DRL-nya Sama persis Lanjir Emek Ngaput ya Ya kayak gitu Ya kayak gitu Tapi kesian sih Untuk CBR250 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 RR Juga itu ya Itu pasti Auto Apa ya Insecure ya Atau Auto Ilville Ya Karena Desainnya tuh Disamain banget Sama CBR150 Jadi Kalau orang-orang Ngetahu Wah Sudah Sudah kebeli Motor CBR150 Padahal Dia punya 250 Sudah gitu Lagi ya Banyak pembaruan sih Dari kulihat ya Kenal potnya Lebih bagus lagi Ya kan Tampilannya Untuk body-nya Bagus ya Lebih Cuman Dari Itu sih Tergantung Penilaian pribadi ya Ada yang melihat Dari sisi depannya Depannya besar Nungah Ke belakangnya tuh Kempeng gitu ya Ada yang bilang Pas aja Kalau menurutku Singkatnya Pas aja ya Karena Melihat dari visual Gambar gitu loh Video Bukannya Langsung Melihat Dari Kepala Mata Sendiri Gitu Beda Lagi Guys Cyber 150 Ini Masih Masih 150 Sedangkan Kalau Kompetitor 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 Lain Itu Dia Make Sudah 155 CC Guys Aduh Sabar Banget Mobil Ini Itu Pokoknya Kalau diikutin Otomotif Seru banget Sumpah Oke Kita lurus Saja Trafford Ini Paling Banyak Keluar Sudah Guys Ya Enggak Malam Saja Saja Kadang Pagi Juga Keluar Juga Guys Padahal Sesuai Peraturan Lindenya Ya Itu Kalau Trak Bermuatan Trak Container Itu Batasnya Itu Dampai Dari Jaman Sore Sampai Jaman Pagi Selebihnya Tidak Boleh Karena Yang Mengganggu Lalu Lintas Makanya Banyak Trak Yang Beroperasi Banyak Yang Keluar Oke Kita Nyalain Hazard Karena Kita Mau Berhenti Oke Matikan Wih Astaga Lajim Kan Pendak Langsung Ini Aja Kaki Denguan Joy Ini Tanjakan Tanjakan Maut Panjang Dan Tinggi Jadi Banyak Yang Truk Container Temu Tentu Tidak Kuat Nanjak Ini Sengaja Gue tutup Soalnya Kemarin Lagi Gencar Gencarnya Polisi Polisi Ya Ya Itu Guys Gara 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 Daerah Jawa Kemana Mana Kena Kan Ya Aku Cari Amannya Aja Daripada Dihancurin Atau Disita Nama Kelapot Sayangan Jarang Kelapot Ini Anda Tidak Sabar Sekali Ya Ini Jalur Jalur Mau ke Arah Samarinda Guys Samarinda Jalan Karyangau Orang Baikpapan Orang Orang Ya Kalimantan Tau Laya Karyangau Mau Samarinda Tau Lagi Lion Parcel Oke Kita Belok Kanan Bensin Bensin Menurah Habis Ya Oke Ini Persimpangan Hati-hati Wih Banyak Bis Kan Gila Oke Teman Sekian Dulu Dari Vlog Dan Next Reading Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Like Like Videonya Dan Subscribe Jika Kalian Belum Subscribe Tentunya Yoi Oke See you Next Time And Goodbye About I I I I торов